A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selamat berjumpa dengan metode Ajani Belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir Jilid 1, pelajaran pertama Kita akan membahas huruf Alif dan Ba Huruf ini akan diberikan tiga harokat dasar Yang pertama yaitu baris di atas yang disebut dengan Fathah Bunyinya adalah A Baris di bawah atau garis di bawah disebut kasroh bunyinya adalah I Dan garis melengkung di atas disebut domah bunyinya adalah U U, U, I, A, A, I, A, I, U Sekarang marilah kita perhatikan Mahraj dari huruf Alif Tempat keluarnya huruf Alif yaitu Dikeluarkan dari tenggorokan yang terjauh atau pangkal tenggorokan Sehingga berbunyi A, I, U Sehingga berbunyi A, I, U Itulah titik keluarnya huruf Alif yaitu dari tenggorokan yang terjauh atau pangkal tenggorokan Kesalahan saat membaca huruf Alif adalah kita mengeluarkan huruf ini dari titik huruf Ain Yaitu A Padahal seharusnya membaca Alif dari pangkal tenggorokan yaitu A A, I, U Selanjutnya huruf Ba Marilah kita perhatikan tempat keluarnya huruf Ba Yaitu pertemuan bibir bawah dan bibir atas Pertemuan bibir bawah dengan bibir atas maka keluarlah bunyi huruf Ba Mari kita perhatikan Ba, Bi, Bu Ba, Bi, Bu Itulah titik keluar atau makhruz dari huruf Ba Yaitu pertemuan bibir bawah dan bibir atas Selanjutnya marilah kita pelajari halaman satu pada jilid satu metode adjani sebagai berikut Halaman pertama jilid satu metode adjani Marilah kita perhatikan Pada halaman ini kita akan berlatih mengucapkan huruf Alif dan Ba Dengan tiga harokat dasar yaitu Baris di atas A, baris di bawah I, dan baris melengkung di atas U Mari kita perbesar terlebih dahulu halamannya Bismillahirrohmanirrohim A I U Ba 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 Bu Ba 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 B Bibi Bubu Aiu Babibu Babibu Aiu Huruf Alif dan Ba saat tidak berharokan, maka kita baca sebagai berikut Alif Ba Alif Ba Alif Ba Alif Ba Alif 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 Ba 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 Pada jilid 1, kita harus belajar membaca dengan membacanya secara langsung tanpa diejar Tidak perlu membaca Ba, Fathah, Ba Tidak perlu, namun langsung saja Ba Bi Bu Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh memanjangkan bacaan Seperti Ba Bi Bu Ini tidak diperkenankan, namun bacalah dengan satu ketuk saja yaitu Ba Bi Bu Demikianlah Pelajaran kita kali ini pada halaman 1 jilid 1 metode adjani Selanjutnya, marilah kita perhatikan bagaimana cara penggunaan dengan menggunakan pen readboy Jika anda ingin mengikuti training online, silahkan kunjungi web kami di belajar membaca Al-Quran garis miring adjani.blogspot.com Selamat mengikuti Insyaallah kita bisa Amin Bismillahirrahmanirrahim A A I U B B B B B Bu A A I I U U B B B B B B B A I U B B B B B B B B A I U B B B B B B B B Dibaca langsung tanpa dieja Jangan memanjangkan suara seperti A atau B Tidak Tidak Tunjukkan coret diatas dibaca A atau B Coret di bawah dibaca I atau B Dan coret melengkung diatas dibaca U atau U Sebutkan huruf hijaiyah dengan benar pada kolom yang paling bawah Tiga cara belajar membaca Al-Quran online via WA Cara pertama praktis download materi di blog belajar membaca Al-Quran adjani.blogspot.com Belajari cara membacanya melalui channel youtube Hamid Kemudian kirim via WA rekaman anda untuk mendapatkan koreksi dan feedback Cara kedua lebih praktis Miliki buku metode adjani melalui blog belajar membaca Al-Quran adjani.blogspot.com Belajari cara membaca setiap halaman melalui channel youtube kami Lalu kirim rekaman anda via WA Cara yang ketiga yaitu cara yang paling praktis Miliki buku metode adjani Lalu lengkapi dengan elektronik pen Sehingga anda bisa Berlatih membaca setiap halaman metode adjani Langsung menggunakan elektronik pen Rekam bacaan anda dan kirim via WA Informasi lengkap mengenai belajar membaca Al-Quran online via WA Dapat anda baca di blog kami Yaitu www.belajar membaca Al-Quran Strip adjani.blogspot.com Terima kasih Selamat menikmati